Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait keindahan galaksi NGC 4631 atau sering disebut galaksi ikan paus. Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Aliran bintang yang tertanam di awan kosmik ini adalah bagian dari Cartwheel 32 juga dikatalogkan sebagai NGC 4631 dan biasa disebut galaksi paus. Pandangan kita ada di tepi galaksi ini menutupi lengan spiral yang memanjang ke luar angkasa. Masing-masing dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkilauan. Perut paus di sisi kiri gambar adalah pusat galaksi yang diterangkan oleh bintang-bintang yang meledak bersama dengan gas yang telah dipanaskan dari ledakan supernova. Cahaya terang ini membentuk garis siluet dari material padat dan lebih gelap yang terletak di antara kita dan inti terang galaksi paus. Di ekor galaksi paus di sisi kanan gambar, ada lebih sedikit debu tetapi masih ada area pembentukan bintang biru cerah didorong oleh interaksi dengan galaksi tetangga. Saat gas dan debu dari galaksi yang berbeda bertemu di ruang angkasa, area yang lebih padat tercipta yang dipadatkan oleh gravitasi menjadi bintang baru. Gambar dari teleskop Hubble ini diambil dengan Advanced Camera for Surface menunjukkan area seluas sekitar 140 ribu tahun cahaya. Pengamatan teleskop Hubble memberikan kesempatan untuk menjelajahi galaksi ini dalam cahaya tampak dan infra merah dekat yang dikombinasikan dengan pengamatan Sinar X dari teleskop lain. Memungkinkan para ilmuwan untuk mengembangkan gambaran yang lebih lengkap tentang proses galaksi yang sedang berlaksung. Mirip dengan ukuran lima sakti, galaksi Paus terletak sekitar 25 juta tahun cahaya di konstelasi Karnas Panatisi. Ini adalah salah satu dari banyak objek Cutwell yang ditemukan oleh astronom William Harsel. Ia memiliki magnitude 9,2, membutuhkan teropong besar atau teleskop untuk melihatnya. Sebagai salah satu galaksi Cutwell yang lebih terang, galaksi ini menjadi favorit para pengamat. Langit akhir musim semi di belahan bumi utara atau musim bugur di belahan bumi selatan akan memberikan pemandangan galaksi Paus yang optimal. Nah, begitulah penjelasan singkat tentang galaksi NGC 4631 atau yang sering disebut galaksi ikan Paus. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!